Bismillahirrahmanirrahim Berdoanya ketiga sujud Sujud pertama, kedua, ketiga Apa sujud terakhir? Setiap sujud Bukan khusus sujud terakhir Jadi ini doa ketika sujud Apakah boleh berdoa meminta Selain yang diajar ke Nabi Muhammad SAW Jadi doa itu kan ada yang diajar ke Nabi SAW Boleh gak kita meminta sesuatu? Mempamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka Enmek si Allah Boleh gak jaman? Bahasa Arab ini Allahumma inni as'aluka Enmek seperti itu Baik, berkaitan dengan hal ini Ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab, boleh Ada yang mengatakan pula pendapatan Anda lebih condong kepada pendapatan Walaupun pakai bahasa Indonesia Selain bahasa Arab Kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab Maka boleh Mau media berdoa minta Kesembuhan Ya Allah, anda punya ummi sakit Ya Allah Tolong disembuhkan Ya Allah Boleh gak dipakai bahasa Indonesia Dia berdoa seperti itu Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan Yang menghalalkan, mengatakan Itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat Bukan Kita bukan mengganti subhanah, rabbiya, a'la Kedalam bahasa Indonesia Gak boleh kalau kita ganti Tapi kita sedang memohon kepada Allah Selain yang dalam bacaan sholat Maka diperbolehkan Maka bagi yang tidak mampu Silahkan Tapi tetap nasihat anah Usahakan doa yang dipanjatkan itu Doanya yang diajarkan Rasulullah SAW Kenapa Kita itu kadangkala doanya panjang Padahal yang diminta cuma sedikit Doa Nabi SAW itu pendek Tapi yang diminta Banyak Jadi waktunya itu efektif Ada orang sujud lama Sampai 10 menit Yang diminta cuma Satu ya Allah Anah ini Sepeda motor rusak-rusakan Ya Allah ya Anah kepikiran ganti motor Ini kadangkala panjang Yang diminta cuma Nmax Urusannya Maka subhanallah Lebih baik doanya mencontoh Rasul SAW Minta Nabi SAW Menyebutkan ada 4 Tanda kebahagiaan 4 tanda kebahagiaan Yang pertama Istri yang solehan Jadi antum gak perlu sujud Ya Allah aku anak kepingin harim Yang rambutnya Agak melungkar-melungkar Dikit Yang hidungnya gini Subhanallah Minta istri yang Solehan Selesai Rumah Termasuk Kebahagiaan seorang Hema itu rumah yang Luas Gak ada Ya Allah anak kepingin rumah Di pojokan sana Ya Allah Supaya Kalau keluar itu Enak Subhanallah Gak perlu berlebihan Pokoknya minta rumah yang Luas Yang berkah Yang ketiga Kendaraan Kendaraan yang Enak Kata Nabi SAW Di antara faktor kebahagiaan Almarkabulhani Kendaraan yang Nyaman Terserah Wisa apa Yang penting yang Nyaman Gak perlu sebutkan apa Meraknya Anak ini Minta sudah yang nyaman Mungkin kita minta A Ternyata yang lebih baik Buat kita itu Yang B Minta sama Allah Kemudian yang 4 Tetangga yang baik Maka lebih baik Kalau doa kita itu Sesuai dengan Yang diajarkan Nabi Muhammad Itu lebih aman Buat kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.